Nah oke Dedek selamat pagi Nah sekarang kita lanjutkan soal nomor 27 ya Hitunglah sinus 1 persin 10 Tambah 1 persin 50 dikurang 1 persin 70 Nah jadi caranya kita perhatikan Nah ini ya Jadi ini pecahan ya Jadi karena dia pecahan maka kita harus menyamakan penyebut Nah berarti ini dulu kita kerjakan Nah berarti ini kita kali silang ya Berarti ini menjadi sin 50 ditambah sin 10 Per sin 10 kali dengan sin 50 Kurang 1 persin 70 Nah demikian ya Nah kemudian ini kita samakan lagi penyebutnya Berarti kita kali silang Ti sin 50 tambah sin 10 Di kali dengan sin 70 Dikurang sin 10 sin 50 Dibagi dengan Ti sin 10 sin 50 sin 70 ya Nah jadi Nah jadi ini ya Nah jadi ini ya Sekarang kita selesaikan ini kita kalikan kemarin ya Masing-masing ya Sin 50 kali dengan sin 70 Ditambah dengan sin 10 Sin 70 Dikurang sin 10 Sin 60 Eh sin 50 ya Per Per sin 10 Sin 50 Sin 70 Nah demikian ya Nah sekarang Kita perhatikan adik-adik ya Nah ini rumus sin-sin ya Berarti ini sama dengan Min setengah Dikali Min setengah dikali Cos Kurang cos ya Cos 50 tambah 70 Berarti 120 Dikurang Dengan cos 70 kurang 50 Berarti cos 20 Nah Kemudian Ini Kurang setengah dikali 10 tambah 70 Berarti dia Cos 80 Kemudian Dikurang cos 60 Oke Kemudian Ini menjadi tambah ya Setengah Dikali Cos 60 Kurang Cos 40 Nah Demikian Nah sekarang ini kita Bagi dengan Nah Jadi ini Sin 10 Kali sin 50 Juga kita Buat seperti itu ya Yang ini kita dekatkan Berarti sama dengan Min setengah Dikali Dengan Cos Cos 60 Dikurang Dengan Cos 40 Kemudian kita Kali dengan Sin 70 Nah itu ya Nah sekarang Adik adik Bisa kita lanjutkan Kembali Nah Jadi ini Min setengah Kita kalikan ke dalam ya Atau kita bagi dulu Bisa semua kita bagi Karena disini ada Min setengah Min setengah Setengah ya Jadi kita bagi semua Dengan setengah ya Sama-sama kita bagi setengah Pembilang dengan penyebut Berarti dia Min ini ya Min Langsung kita kalikan ya Berarti Min cos 120 Ditambah dengan Cos 20 Ini juga sama Min cos 80 Tambah Cos 60 Kemudian Ini menjadi Tambah cos 60 Dikurang dengan Cos 40 Ya Ini Min setengah Berarti ini kita kalikan Ini Min setengah Cos 60 Dikali dengan Sin 70 Ini tadi sudah habis ya Oke Ini sudah kita coret Maaf ya Berarti dia Min cos 60 Dikali Sin 70 Ditambah dengan Cos 40 Sin 70 Ya Nah itu dia Nah sekarang Ini bisa kita lanjutkan lagi Nah Cos 120 Adalah Min setengah ya Berarti dia jadinya Min setengah Dikali min Jadi Setengah Ditambah dengan Cos 20 Dikurang dengan Cos 80 Nah kemudian Cos 60 Juga setengah Cos 60 Lagi Setengah Dikurang dengan Cos 40 Nah ini Cos 60 Min setengah Jadi setengah ya Jadi dia Min setengah Sin 70 Ditambah dengan Cos Cos 40 Dikali dengan Sin 70 Nah demikian ya Nah jadi ini kita jumlahkan ya Setengah Tambah setengah Tambah setengah Berarti dia 3 per 2 Ditambah dengan Cos 20 Cos 80 Kurang Cos 40 Nah Per Ini sama dengan Min setengah Nah sin 70 Itu kan sama dengan Cos 20 Semua kita arahkan ke Cos 20 ya Ke 20 derajat Nah ini ditambah dengan Cos 40 Ini jadi Cos 20 ya Nah kemudian Ini pada pembilang Kita olah lagi Berarti sama dengan 3 per 2 Ditambah Ini kan sudah Cos 20 ya Makanya kita buat Min buka kurung Cos 60 Ditambah dengan Cos 40 Per Ya Min setengah Cos 20 Nah ini Sama ini dengan Setengah Dikali Cos 40 tambah 20 Berarti 60 Kemudian Ditambah Cos Ini jadi Cos 2 20 Itu dia ya Nah sekarang Kita lanjutkan Kembali Nah Ini sama dengan 3 per 2 Ditambah dengan Cos 20 Nah ini Kurang Cos 60 Berarti dia menjadi Cos Nah sekarang Kita lihat Nah ini tadi 80 ya Ini 80 derajat Berarti dia Cos 80 80 tambah 40 Berarti dia Cos 120 Bagi 2 Berarti Disini 2 ya 2 cos Cos Berarti dia 60 derajat Baru Cos 80 Kurang 40 Berarti 40 Bagi 2 Berarti dia 2 20 Nah Kemudian Ini kita bagi Kembali dengan Min setengah Cos 20 Ditambah Setengah Nah ini kita kalikan Setengah Dikali Cos 60 Ditambah Dengan Setengah Cos 20 Ya Nah Kemudian Lanjutkan Lagi 3 Per 2 Ditambah Cos 20 Kurang Nah Ini sama Dengan 2 Kali Cos 60 Kan Setengah Ya Dikali Dengan Cos 20 Nah Kita bagi Dengan Ini Min setengah Dengan Ini kan Habis Ini Dengan Ini Habis Berarti Ini kita Coret Berarti Ini Menjadi Oke Kemudian Sisa Setengah Kali Cos 60 Nah Ini Kita lihat 3 Per 2 Nah 2 Kali Setengah Berarti 1 Cos 20 Dikurang Cos 20 Berarti Habis Juga Tinggal 3 Per 2 Dibagi Dengan Setengah Dikali Cos 60 Kan Setengah Berarti Dia 3 Per 2 Per 1 Per 4 Berarti Sama Dengan 4 Ini kita Berarti 4 Kali 3 Per 2 Berarti 6 Demikianlah Jawaban Dari Nomor 27 Sekian Dan Terima Kasih Sampai